Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini dari pagi saya akan panen panen omabola bekel di Belanda Alhamdulillah jadi saya mendapatkan amanah dari omabola bekel di Belanda omabola bekel di Belanda borong sayuran saya semuanya untuk dibagikan kepada pedagang yang seperti kemarin video yang sudah sayang saya lakukan saya akan panenkan hari ini untuk omabola bekel di Belanda dan besok pagi saya hantarkan sayurannya ke pasar untuk pedagang yang kurang mampu seperti yang saya lakukan di video sebelumnya oke teman-teman bagi yang baru kabung mungkin belum tahu jadi di bulan ramadhan ini saya ada program untuk ramadhan berkah tapi saya bagikan apa yang saya punya di kebun sayuran saya saya panen-panen sayur dan saya berikan kepada pedagang yang kurang mampu seperti orang tua yang dagangannya hanya tidak seberapa banyak begitu teman-teman mungkin saya tidak tanya sama mereka kenapa tapi dalam pikiran saya mereka itu nggak bisa beli banyak karena mungkin ya nggak ada dananya begitu karena saya lihat setiap kali ke pasar emak tersebut itu hanya dagangannya tidak seberapa lah teman-teman terkadang itu hanya tewel nangka muda terkadang hanya sukun nah terkadang apalah pokoknya sedikit-sedikit terkadang teman-teman itu ada daun kelor daun kelor di sekitar saya itu banyak sekali malahan di tebang-tebang dibuangin begitu teman-teman tapi emak tersebut panen kelor untuk dijual ataupun beli atau tanam sendiri terkadang di video kali ini saya akan panenkan karena omapola bagel di Belanda telah join untuk bergabung untuk ke ramadhan berkah kali ini jadi memborong sayur saya kali ini saya akan panen yang pertama saya akan panen pucuk dari dari pepaya maaf ya teman-teman saya akan panenkan bunga pepaya dan pucuknya selepas itu saya akan panenkan apa adanya ya di sekitar kebun saya ada pucuk singko dan setelah itu akan saya panenkan kacang panjang dan juga ada bawang preh nah macam itu kali ini yang saya bisa panenkan untuk omapola bagel di Belanda karena omapola bagel di Belanda agak banyak masikan ke saya untuk sayuran dan mungkin saya akan bagikan untuk omai ini sekitar dua kali atau tiga kali panenan ya teman-teman dua kali atau tiga kali pasar atau gitu oke teman-teman ikuti aja kegiatan saya hari ini jangan bosen-bosen untuk menonton video saya hanya panen-panen apa adanya yang ada di sekitar kebun saya ini sebenarnya kemarin-kemarin hanya saya kasihkan sama orang tapi terkadang saya nggak sempat panenkan jadi sangat banyak sekali dan juga mengganggu tumbuhan yang lainnya yang ada di bawahnya karena di bawah ini saya terkadang cabai cabai merah dan juga cabai rawit jadi ada manfaatnya juga agar tidak terlalu rimbun tidak menutupi untuk matahari masuk jadi saya panen-panen ini ada berkahnya juga dikasihkan sama orang dan mungkin lain kali bisa diapain aja karena kalau untuk orang yang mau itu sudah kelebihan sudah banyak sekali terkadang sangat rimbun dan nggak bagus untuk dipandang mata begitu ini yang di atas ini banyak teman-teman ada jantung singkong ada apa itu namanya ya pisang ada ubi ubi jalar dan juga ada suuk jadi kali ini saya akan selalu panen-panen untuk membersihkan juga nah untuk kali ini videonya dipercepat ya teman-teman maunya saya satu semuanya satu video tapi sangat panjang sekali sampai ke pasar saya ngobrol-ngobrol juga jadi videonya ada dua untuk video selanjutnya saya akan bagikan ke pasar dan aktivitas di pasarnya ikuti aja yang bagi yang penasaran semoga video saya bermanfaat untuk orang lain tujuan saya untuk menginspirasi kita semua agar selalu terkait kepada siapapun barokah karena rezeki itu dari mana aja contohnya seperti saya ini saya baru programkan untuk ramadhan berkah sayuran dan langsung omabola kebaikan di belanda borong jadi alhamdulillah rezeki sama saya sendiri dan juga sama orang yang dikasih sayurannya berkah dan berkah untuk pemobola kebaikan di belanda semoga rizkinya bertambah banyak diberi kesehatan yang sempurna semuanya 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 dijauhkan dari marah bahaya sekeluarga di sana di belanda walaupun kita jauh saya doa doa dari mana-mana tidak akan tetap bisa didoain dari mana-mana saja saya kena berkah ya sudah sekitar hampir 5 tahun ke sekarang bagi kalian yang tidak tahu atau baru gabung bisa ditonton channelnya untuk belanda detik saja kalau boleh klik anda nah koma ya tersebut yang ngasihkan amanah ini kepada saya yang kasihkan kecilnya untuk saya juga koma yang yang selalu memberikan kebahagiaan untuk orang lain ya begitu pokoknya terimakasih banyak kepada umat belakang di Belanda salam dari umat tersebut saya juga mengucapkan banyak terimakasih selain membantu orang lain juga pokoknya terimakasih banyak selamat untuk channel biasa dan juga seluruh dengan seluruh keluarganya Amin Ya Rabbal Alamin ini kucuknya banyak sekali kita tunggu bunganya sampai rontok-rontok terimakasih 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 untuk terimakasih terimakasih berita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton